hi 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 mesin otomatis halo welcome back kek di channel nyasimuni untuk aktifitas minecraft survival di dunia plastik kali ini kita akan ngebahas salah satu mesin auto dan yang pasti saya makasih banyak untuk grup minecraft Indonesia yang udah diizinin saya gabung, kemudian ada video Rv juga kamu makasih banyak atas masukannya lapislah julie tuh kalian bisa contek Dan teman-teman support yang pemilik channel lainnya juga Makasih banyak udah mampir Dan yang jelas sih kita akan Lanjutkan permainan ini Untuk pembuatan mesin farming bro Oke dekorasi rumahnya udah selesai Yang pasti sih walaupun seadanya Tapi menyenangkan ya Dan kalian juga bisa ikuti main game ini Dan yang pasti sih Jangan terlalu diambil pusing Kita lanjut aja untuk bikin perlengkapannya Tapi sebelumnya aku mau mandi dulu Oh bisa nyelam ya ini Lucu Seru banget Kalian bisa cari aja bahan-bahannya Yang jelas sih ini butuh cangkir ya Kalian yang pasti harus cari iron dulu Untuk bikin cangkirnya terus ambil air Nah ini kita ambil lapak juga Waktu kemarin cari diamond Saya sengaja ambil lapak Bukan untuk dekorasi aja Tapi pengen agak terang ruangannya ya Oke kita bikin disini adalah Hopper Yang penting sih ini kita butuh hopper Tiga baris Berarti tiga biji ya Nanti Tanamannya saya cuma bisa sampai tiga baris Biar pas aja Karena saya cuma Bisa bikin nanti piston Satu biji aja Untuk ngirit bahan ya Sambil belajar Walaupun sederhana Yang pasti sih kita enjoy aja The game nya Oke ini dia piston Ini tuh piston tuh seperti hidrolik lah gitu loh Oke kita sekarang cari lahan Disini saya bikin tujuh baris Di belakang kandang kambing Ini tujuh baris tuh Karena saya akan bikin tanamannya Dua jajar ya Karena belum punya bibit yang lain Selain seed ya Sudah paling nanti saya tanam seed Dan ini agak lag juga Maaf Oke kita pakai tanah aja Ini kebenaran banyak sekali tanah Jadi paling saya mau pakai tanah Nah ini dia Oke teman-teman yang baru gabung Makasih banyak Tolong bantu masukkan ya Ini karena player newbie akut bro Sambil belajar ya Sama-sama Yang pasti sih kita have fun aja Dari mainin game ini Nah ini Saya bikin agak tinggi tuh Buat naruh piston Dan pastinya sih air Nah butuh airnya sih cukup Satu cangkir aja ya bro Oke Kita lanjutin terus Ini butuh red juga nanti Untuk jalur strumnya lah ya Nah ini yang dibolongin tuh Ditutup aja Itu buat jalur air Ini kayak gini Jalur air Kita masukin airnya Set Tara Hebat ya Bisa langsung banyak gitu Oke kita tutup Ini biar gak lompat Tanamannya pada saat Kesiram air dari hidroli Oke Kita tutup Buat temen-temen yang Baru gabung Dan baru mainin minecraft Kamu sudah ada Di channel yang tepat Kita sama-sama belajar ya Walaupun keliatan sedikit cacat Tapi gak masalah Yang penting Namanya game Kalau dimainin Pasti pinter lah Kita nikmatin aja Permainannya Ini cukup seru bro Dan pastinya juga Bisa bikin kalian Kreatif ya Tergantung dari kita Arahan bermainnya Yang jelas ini Bermain survival murni Dan gak ada Embel-embel yang lain Kita jalan aja Nah ini Bisa coba Untuk nanam bibit Ini perlunya beliung Untuk tanahnya Biar bisa ditanam Seed Karena saya belum punya Bibit yang lain Nanti kita searching di map Saat ini Saya lebih fokus Untuk keperluan Yang utama aja dulu ya Oke sekarang Kita pasang pistonnya Kenapa tadi Tanahnya di atas Dipasang itu Biar pistonnya Hadat ke bawah Jadi otomatis Dia akan menghalangi Jalur air jatuh Nanti Maksudnya seperti itu Nah Oke Sudah hampir selesai Kita pasang disini Towernya Tanah yang tadi Kita hancurkan aja Aduh jatuh mulu Mentang-mentang Yang nyubi akut ya Tolong bantu tipsnya Dari para master Nah ini saya lupa juga Lagi bikin handle Gak apa-apa Pake red Red torch juga sama Oke kita cek Nah jalan kan pistonnya No Sip Kita sekarang bikin Bug control Bug air ya Ini cukup satu cangkir aja Teman-teman semua Bisa ikutin Yang sederhana ini aja Kalau gak Banyak banget Untuk mesin-mesin Yang lebih canggih lagi Dari teman-teman youtuber yang lain ya Untuk pemain minecraft Senior Nah ini dia Oke Aduh keburu megelap Mentang-mentang Pemula ya Sampai lama Bikin yang gini tuh Tapi gak apa-apa Kita nikmatin aja Permainannya Yang jelas sih Seru-seruan ya Untuk Teman-teman Yang lainnya Makasih atas supportnya juga Oke Jatuh lagi Oke Kita pulang dulu lah Keburu-buru gak jelas Oke Ini kita harus rapihin banget Banyak PR kita hari ini ya Nanti kita akan coba lagi Di hari berikutnya Sekarang kita harus istirahat Cepat-cepat Selamat tidur Wah Lanjutkan Oke Kita butuh sedikit aja Waktu Untuk Melanjutin Mesin otomatis kita Dan Aduh Lupa lagi handle Gak apa-apa lah Kita Hemat durasi aja Yang jelas sih Kalian bisa merhatiin Apa yang penting Dan kalian bisa bikin Lebih bagus lagi Nah ini kita harus Masukin air Coba kita tes Oke Nah itu airnya kan Kehalangin oleh Piston Nah Sekarang Sedikit dirapihkan aja Biar pantas lah Oke Kita turun Nah Coba tes Oke Sebentar Ini sengaja Saya ganjal dulu Biar tahu Hanyut atau Enggak ya Bloknya ya Nah Hanyut Mantap Karena nanti itu Yang akan mendorong Sheet ke Apa ke hopper ya Ke alat sedot Itemnya Bottomnya Sebentar Sebentar Saya settingin dulu Nah Airnya Begitu Pistonnya Dinyalakan Ya Dia langsung Mati Ketutup Oke Kita pasang Sekarang Sheetnya Aduh Itu kenapa Di Sip Cepet saja Gue untuk Masang Bibit sih Cuma Ngebangun Blok-blok Itu masih Banyak Meleset Kita gali Dua Kedalaman Aja Dua Lubang Nah Ini Agak mundur Dikit ya Karena nanti Disitu Ada Naruh Chest Untuk Naruh Item Yang Hanyut Cuma Hati-hati Untuk Pemasangan Hopper Teman-teman Jangan Sampai Salah Posisinya Karena Hopper Itu Ngikutin Posisinya Dia Dari Balok Yang Kita Taruh Seperti Ini Nah Kan Itu Posisinya Dia Langsung Ke Arah Kiri Nah Hancurin Lagi Kemudian Pancing Lagi Pakai Balok Pasang Lagi Nah Jalurnya Seperti Itu Kekiri Karena Di bawah Nanti Ada Chest Oke Kita Pasang Dulu Chest Kita Langsung Dua Kotak Biar Nampung Bisa Banyak Sebenarnya Satu Kotak Cukup Nah Ini Pakai Shift Biar Si Hopper Arahnya Turun Kebawah Kearah Chest Oke Kosong Kita Sekarang Tester Untuk Menghanyutkan Bibit Oke Nah Kan Tuh Bibitnya Hanyut Dan masuk Kedalam Chest Terus Lumayan Itu Kalau Udah Ada Tanaman Yang Bagus Bagus Seperti Kerot Kentang Ya Lumayan Lah Nggak Terlalu Pegel Di Ini Ya Dipotong Oke Itu Aja Mesin Sederhana Saya Makasih Banyak Kalian Udah Ngeluangin Waktunya Dan Semoga Teman Teman Semua Bisa Lancar Untuk Setiap Channel Yang Dimiliki Dan Jangan Lupa Untuk Komentarnya Kasih Masukan Saya Biar Yang Mau Kovdar Kalian Bisa Ada ID Saya Paman Lubang Dan Kalian Tetap Semangat Semuanya Makasih Saling Jaga Silaturahmi Dan Amanahnya Oke See you Dadah Bye Bye